Terima kasih, makasih Tuhan Yesus Kristus memberkati Makasih semuanya juga yang sudah tetap layar, God bless you Makasih Wong Jowo, please open your camera Yolanda Cemara Halo Yolanda Cemara, buka kamera Ya, halo, bentar Ya, selamat malam Yolanda Cemara Iya, malam Ya, silahkan pertanyaannya apa? Ini, Kak, saya mau nanya kan Oh, kata kakak kan Yesus itu yang menciptakan Iya, betul sekali Nah, tapi sampai sekarang saya bingung loh Kenapa Yesus itu lahir dari Bunda Maria gitu Bunda Maria ini siapa yang menciptakan? Iya, saya yang 44 E24, Firman Tuhan Beginilah Firman Tuhan, Raja dan Penebus Yang membentuk manusia sejak dalam kandungan Yang menciptakan langit dan bumi seorang diri ya Atau sendiri, tidak ada yang mendampingi dia Nah, jadi manusia ini Nah, jadi manusia ini Sejak kita dalam kandungan yang membentuk itulah Tuhan Yesus Dan juga yang menciptakan Adam dan Hawa adalah Tuhan Yesus Nah, tetapi kenapa di tahun 1 Masehi dia datang ke dunia berkenosis Berkenosis artinya mengosongkan dirinya sendiri Dan datang ke dunia menjadi manusia Yaitu Filipi 2, E6-8 Karena memang kedatangan Mesias itu ke dunia Harus melalui kelahiran ya Manusia itu kan prosesnya kelahiran Jadi ketika dia menjadi manusia Harus dilahirkan Bukan tiba-tiba ya jatuh dari langit atau dari surga Bukan tiba-tiba ya kedebuk dari surga Tapi harus melalui seorang perempuan Dan perempuan yang terpilih itu adalah Bunda Maria Dia adalah perawan yang suci Perawan yang saleh Perawan yang baik hati Makanya dia adalah wanita yang paling berbahagia Karena dia dipilih sebagai wadah kedatangan Mesias Berarti Yesus ini tuh Tuhan Yesus ini berarti manusia dong Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia Menjadi manusia selama 33 tahun Berarti Allah itu Berarti Allahnya kakak itu Umurnya cuma 33 tahun gitu Menjadi manusia hanya selama 33 tahun Terus yang ciptakan Bunda Maria ini siapa gitu Yang lahirin Bunda Maria Ibunya Bunda Maria ini yang ciptain siapa Bapaknya Bunda Maria ini yang ciptain siapa Belak-belak lagi gue menjelaskan Iya makanya karena bingung Makanya mau nanya sama kakak Kenapa dia ada gitu Tadi waktu saya menjelaskan gak denger ya Dengar sih Kan kata kakak ada firmannya gitu kan Cuma Ya seperti pertanyaan abang sebelumnya kan Sebelum Yesus itu lahir Bumi ini udah ada Karena Tuhan Yesus yang menciptakan Lagi dan bumi Jadi Tuhan Yesus itu Allah yang datang ke dunia Belum paham tuh Masa gak paham Allah itu datang ke dunia bro Eh sister Allah itu datang ke dunia Nah kalau Allah itu datang ke dunia Tentu saja dia gak bisa datang dengan segala Kemahakudusannya Kebesarannya Sebab apa Bumi ini aja tumpuan kakinya Dia kan Allah yang maha besar tuh Makanya saya tulis disini Bahwa Tuhan sudah lah Allah yang maha besar Sebab ada Firman Tuhan Bahwa bumi ini tumpuan kakinya Tuhan Yesus Ya Yaitu Yesaya 66 Namanya satu Beginilah firman Tuhan Langit adalah tahtaku ya Surga adalah tahtaku Dan bumi adalah tumpuan kakiku Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku Nah kalau dia datang dengan segala kebesarannya Hancurlah bumi ini Jangankan kita Jadi gepeng Hancur belebur Terbagi Jadi debu ya Pasir Bumi ini hancur Kalau dia datang dengan segala kebesarannya Jadi harus mengecilkan dirinya Merendahkan dirinya Sis Makanya firman Tuhan di Filipi 2 Ini saya baca ya Filipi 2 Filipi 2 Ayat 6 Yang walaupun dalam rupa Allah Maksudnya wujud Allah itu sendiri ya Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan tak sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Nah jadi dia datang merendahkan dirinya Makanya dia harus datang menjadi manusia Nah kalau dia datang tadi Dengan segala kemahkuasannya itu Yang dimana Di Yesaya 66 Bumi adalah tumpuan kakinya Hancurlah kita Kalau dia datang dengan segala kebesarannya Makanya dia harus mengecilkan dirinya Merendahkan dirinya Untuk datang ke dunia ini Dan dia menyatakan dirinya Supaya seluruh bangsa di dunia ini Tahu bahwa dia lah Tuhan Allah yang benar Terus apa tujuannya Untuk datang ke dunia kembali Padahal dia Tuhan kan Aturan dia bisa Semuanya bisa dilihatnya dari atas Tapi kenapa dia harus turun ke bumi Sebagai manusia Mantap sekali Nah inilah yang membuat saya itu Setelah saya berpikir Keras dari dulu Yang mana yang harus saya ikutin Yang mana yang harus saya sembah Nah inilah alasannya Kenapa saya sangat yakin Dan sangat yakin Saya yakin-yakinnya Bahwa Tuhan setelah Allah yang benar Karena apa Tentang kedatangannya ke dunia Nah kenapa Tuhan sudah datang ke dunia Yaitu untuk menyelamatkan manusia Dari kutub maut Nah karena manusia ini mati Ada alasannya Tuhan Yesus menciptakan manusia Bukan untuk mati Tapi dirancang untuk hidup kekal Namun Walaupun manusia dirancang untuk hidup kekal Ada juga hukum Yaitu ketetapan Larangan Di kejadian 2 ayat 17 Tuhan Yesus berfirman kepada Adam dan Hawa Jangan makan buah pohon pengetahuan Pada saat engkau memakannya Pastilah engkau mati Nah ini ketetapan hukum Yang harus kita ikuti Nah sementara Adam dan Hawa melanggar hukum ini Sehingga ketika Adam dan Hawa melanggar hukum ini Konsekuensinya apa Mati Nah itulah kenapa Adam dan Hawa Serta semua keturunannya itu mati Karena Adam dan Hawa telah melanggar hukum Yaitu di kejadian 2 ayat 17 Nah karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha adil Maka hukum ini berlaku bagi Adam dan semua umat manusia Karena upah dosa ialah maut Nah setelah manusia mati Siapa yang bisa membebaskan kita dari kutub maut ini Dari hukum Tuhan di kriyan 2 ayat 17 Tidak ada yang bisa membebaskan kita dari sini Jadi supaya kita bisa bangkit lagi Harus ada nyawa yang kudus Darah yang kudus menggantikan nyawa kita Tuhan Yesus juga adalah Allah yang maha adil cantik Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjatuhkan hukuman Di Taman Eden kejadian 3 ayat 17 sampai 19 Oleh karena dosamu Oleh karena engkau telah melanggar hukum Di kejadian ayat 17 Maka bumi terkutuk oleh karena dosamu Jadi bumi tanah ini sudah terkutuk oleh karena dosa Adam Dan engkau akan menderita sengsara Sehingga engkau akan mati dan kembali menjadi debu Nah ketika manusia sudah sengsara kembali menjadi debu Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari sini Tetapi di saat itu juga Tuhan Yesus merancang keselamatan Yaitu di kejadian 3 ayat 15 Keturunan perempuan akan meremukan kepala si ular Kepala si ular artinya kutuk maut Membebaskan kita dari kutuk maut yang telah terjadi kepada manusia Nah karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kasih juga Dengan segala kasihnya dan cintanya Dia datang dari surga ke dunia Untuk membebaskan kita dari hukumnya sendiri Yaitu di kejadian 2 ayat 17 Karena apa tadi? Manusia kan supaya bisa bangkit lagi harus melalui darah yang kudus Darah yang mulia, darah yang berkuasa Karena tidak ada yang punya darah yang berkuasa Bisa membebaskan kita dari hukum itu Maka harus Allah itu yang datang Karena Allah itu kan roh Allah itu roh Dia tidak punya daging, dia tidak punya darah Nah supaya dia punya darah dan daging Dia harus datang dalam rupa manusia Dia harus datang menjadi manusia Nah makanya harus melalui proses kelahiran Sehingga Tuhan Yesus disalibkan Dan darahnya itu Mengampuni kita Matius 26-28 Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang Untuk pengampunan dosa Sehingga Tuhan Yesus ketika mengatakan di atas Yesus salib Tetelestai Sudah selesai Artinya hutang dosa kita Sudah dibayar lunas dengan darahnya yang kudus Di atas Yesus salib Makanya ketika Tuhan semati Dia turun ke alam maut Di alam maut Tuhan Yesus Membebaskan manusia-manusia yang telah mati dahulu Di zaman perjanjian lama Sehingga ketika Tuhan sebangkit Mereka pun ikut bangkit Nah ini saya baca dalinnya ya Karena kita itu Kalau bicara itu pakai data Tidak asumsi ya Tidak boleh ngomong Hanya asumsi keluar-keluar Tidak jelas ya Jadi kita selalu pakai data ya Matius 27 Ayat 50-53 Yesus berseru pula dengan suara nyaring Lalu menyerahkan nyawanya Dan lihatlah Tabir bayi suci terbelah dua Dari atas sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bumi Dan bukit-bukit batu terbelah Dan kuburan-kuburan terbuka Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit Dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kubur Lalu masuk ke kota kudus Dan menampakkan diri kepada banyak orang Nah itu kan Kuburan-kuburan banyak yang terbuka Ketika Tuhan sudah bangkit Dan mereka menampakkan diri kepada banyak orang Dan mereka sekarang ada di kota kudus Kota kudus itu surga Nah itu buktinya Tuhan Yesus itu Maha pengasih dan maha pengampun Untuk itulah Dia datang Membebaskan kita dari kutub kematian Sehingga yang percaya kepada Tuhan Yesus Akan ikut juga bangkit Hidup yang kekal Nah makanya orang Kristen Percaya ada kebangkitan Karena terbukti Tuhan Yesus telah mematahkan kutub kematian Dia mati dan bangkit pada yang ketiga Maka apa berita Tuhan Yesus Orang yang percaya kepadanya harus baptis Baptis itu Tanda materai Bahwa kita sudah dimaterai Menjadi anak-anak Allah Itu anak Tuhan Yesus Dimana air itu adalah Lambang dari darah Kristus Yang menyucikan Membersihkan kita Dari segala dosa kita Nah seperti itu cantik Itulah tujuan Yesus datang ke dunia Oh gitu Itu tujuannya Yesus datang ke dunia Berarti kalau Seperti yang kakak bilang tadi Berarti Umat Umat Yesus Sampai sekarang Walaupun masih hidup Berarti gak ada dosanya lagi gitu Kan udah diampuni tadi Ya jadi gini Dahulu kita itu Berdosa ya Kita dulu Di 2 Korintus 5 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Semua tadi kan manusia sudah berdosa tuh Ya berdosa Mati Terkutuk Nah setelah Tuhan Yesus memberikan darahnya Di atas Yosalib Kita percaya nih Ketika kita percaya Kita akan disucikan Dengan darah Kristus Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru Nah setelah kita hidup di dalam Kristus Butikan Melalui Perbuatan Hasilkan buah-buah roh Buah-buah roh itu apa Digeliatnya 5 E22 Yaitu kasih Sukacita Kedamaian Kesetiaan Penguasaan diri Ya Jadi ketika Dulu kan semua ini Berdosa itu berdosa Nah Tuhan memberikan darahnya bagi kita Ketika kita menerima darah Tuhan Yesus Kita disucikan nih Artinya manusia lama kita sudah dibuang Ya Sekarang kita menjadi ciptaan yang baru Kalau ciptaan yang baru itu Kita harus hidup kudus di halapan Tuhan Yesus Makanya Di dalam kekristanaan itu Kita dituntut bukan hanya sekedar baik Tapi dituntut hidup kudus benar dan setia Sebab kita sudah menjadi ciptaan yang baru Kita sudah menjadi anak-anak kerjaan surga Kita sudah diberikan kasih kurnia keselamatan Makanya orang Kristen melakukan kebaikan Hidup kudus hidup benar Bukan lagi supaya masuk surga Karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru Sudah ada di dalam Keselamatan kekal Makanya contohnya siapa? Rasul Paulus Dulu dia adalah seorang pembunuh Dia itu membunuh Kristen Walaupun dia taat beragama Ya taat sama hukum Taurat Tapi dia Membencur orang Kristen Menganggap orang Kristen ini adalah orang yang paling terkutuk Karena bilang gini Dulu sebelum dia bertobat Ya apaan sih Kristen ini Menuhankan manusia Ya terkutuklah kalian Sehingga dicari lah itu Orang Kristen untuk dibunuh Nah tetapi Perjalanannya menuju ke Damsip Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Yaitu di kisah para rasul 9 Tuhan Yesus Ya Datangnya dari Dari surga Dia memancarkan cahayanya dari langit Tuhan berkirman Saulus saulus Mengapa engkau menganiyai aku? Nah disitulah Tuhan Apa Paulus percaya Ternyata Tuhan Yesus itu Bukanlah manusia seperti kita Tapi dia adalah Yahweh Elohim Allah itu sendiri Sehingga rasul Paulus bertobat Dan lihatlah buahnya apa Rasul Paulus itu Tidak menikah Tidak memberikan hawa nafsunya Kepada banyak perempuan Dia tidak melakukan kejahatan lagi Dia hidup kurus Hidup saleh Makanya rasul Paulus mengatakan Ikutilah teledanku Hiduplah saleh Sesaleh-salehnya Kita harus hidup di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Yesus Sehingga dia pun bisa Membangkitkan orang mati Menyembuhkan orang sakit Ya digigit ular yang sangat beracun Tidak mati Karena apa? Ada kuasa Tuhan Yesus dalam dirinya Jadi hidup kita itu Seperti rasul Paulus Hidup benar suci dan mulia Gitu cantik Terus ini Kak Kenapa Kalau pemuka-pemuka Jaga sama kakak Kayak pendeta Atau apa namanya Sester-sester gitu Kenapa dia tidak menikah gitu Oh iya Karena ada Alkitab itu memang luar biasa ya Selalu ada jawaban Haleluya Matius 19 Ayat 12 Firman Tuhan Ada orang yang tidak dapat kawin Karena ia memang lahir demikian Dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian Oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemauannya sendiri Oleh karena kerajaan surga Siapa yang dapat mengerti Hendalah yang mengerti Jadi pastor dan suster itu adalah Panggilan kerajaan surga Jadi mereka mengabdi Sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Berarti mereka sudah pasti gitu masuk surga Sesuai dengan janji Tuhan Yesus Sesuai dengan firman Tuhan Yesus Bahwa di Yohanes 10.28 Aku memberikan hidup kekal kepada mereka Dan mereka pasti Tidak binasa Sampai selama-lamanya Dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku Jadi bukan hanya pastor Bukannya suster Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Keselamatan kekal itu sudah pasti Bukan mudah-mudahan Makanya kami bisa menyatakan dengan tegas Kalau hari ini saya dipanggil Tuhan Yesus pulang Kita langsung masuk Firdaus Taman surga Sebab Tuhan Yesus yang berfirman Wahyu 2.8 Wahyu 2.7 Wahyu 2.7 Siapa bertelinga Hendalah yang mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Ia akan kuberikan makan Dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Jadi kita pasti cantik Bukan mudah-mudahan Untuk itulah kita harus selalu setia Di hadapan Tuhan Yesus Karena Tuhan sendiri yang berfirman Yeskil 20 ayat 19 Wahyu 14 ayat 15 Akulah Tuhan Allahmu Ikutilah dengan setia Dan taatilah semua perintah-perintahku Berarti Berarti kan Kalau nanti hari kiamat Kan kita di Padang Masyar tuh Berarti umat Kristen gak ada di Padang Masyar gitu Padang Masyar itu apaan? Padang Padang Masyar itu adalah tempat Dibangkitkannya kembali manusia Yang telah meninggal Ketika hari sudah kiamat Padang Padang itu Di sana berkumpul semua Semua apapun agamanya Nabinya Tuhannya Bakal dibangkitkan di sana nanti Bisa kakak share nanti Apa itu Padang Masyar? Padang itu Kalau dipikirkan Mohon maaf ya Kalau saya ingat kata Padang Adanya rumput-rumput Kedi Padang di kampung kami gitu Bukan Kalau Padang Masyar itu Itu adalah Namanya juga Padang kan Saya ingat saya Padang itu Ada apa Tumpuan-tumpuan Semua-sema gitu ya Padang kan juga ada Padang pasirnya kak Iya Terus ada Padang lagi Kalau disebut Padang Pasir juga Berarti saya ingatnya Itu Penuh dengan pasir dan debu Nah ini Kalau Padang Masyar itu Di sana itu adalah Tempat berkumpulnya Kita ketika Hari kiamat nanti Akan dibangkitkan Di Padang Masyar Padang Masyar itu adalah Suatu Padang yang luas Padang pasir yang sangat luas Yang mana Matahari hanya sejengkal Dari kepala kita Hancur lah kita Kalau matahari ke sini Kita aja jauh dari sana ke sini Udah Udah gosong kita Apalagi Sejengkal ke kepala kita Hangus lah kita cantik Udah gitu dipadang lagi Berpasir lagi Mohon maaf cantik Mohon maaf cantik Kalian aja yang disitu Saya gak ikut Kita udah di Taman Firdaus Iya kakak Makanya saya tanya tadi Soalnya Di dalam titik saya kan Al-Quran Nah disana Hari pembangkitan manusia Disanalah nanti Amal kita akan ditentukan Kita masuk surganya Atau masuk neraka Soalnya Manusia ini Pasti punya dosa Walaupun cuma Sekecil biji apapun gitu Pasti punya dosa Disanalah kita akan Mempertanggungjawabkan Kita masuk surganya kemana Kalau berat timbangan kita Ke kanan Kita masuk surga Kalau ke kiri Ya kita masuk neraka Kita dibakar dulu di neraka Disanalah kita Pertanggungjawabkan Jadi Setahu saya nih ya Saya juga gak ahli agama sekali Cuma nanti kita semua Segala umat Yang ada di dunia ini Maupun nanti Nabi-nabi Semuanya nabi Dari Adam sampai Muhammad Bakal dibangkitkan lagi Disana Semua malaikat Akan turun ke bumi Nabi pun akan Kembali turun ke bumi Mereka akan Disitulah Mempertanggungjawabkan Semua perbuatan Iya Terus kalian aja cantik gitu ya Saya gak ikutan aja Karena Membayangkannya saja Saya sudah ngeri ya Padang pasir yang sangat Luas terus matahari Di atas kepala kita Cuma sejengkel Hangus lah kita Gosong Yaudah Mbak aja disitu ya Kita memang sudah di Taman Firdaus Selamat Mbak Selamat Tapi Saya bisa nanya Enggak sih Kenapa Mbak Percaya adanya Kebangkitan Apakah memang Sudah ada terbukti Bahwa Di iman kalian Ada yang mati dan bangkit Sehingga Begitu yakin Ada kebangkitan Kalau yang dilihat Memang belum ada Kalau yang mati Dan bangkit kembali Itu memang gak ada Cuma di dalam Al-Quran Karena Di sana ada dijelaskan Kalau hari kebangkitan itu ada Karena Kita di dunia ini itu Hanya singgah Kita hanya singgah Di sini Jadi kita akan Mempertanggungjawabkan Apa yang kita perbuat Di dunia ini Nanti Di akhirat Oh iya Tapi mohon maaf ya Inilah kenapa Iman Kristen itu Bukan iman yang halu Sebab kita Mempercaya Sesuatu yang pasti Kenapa Kita percaya Adanya kebangkitan Karena telah terbukti Tuhan mati dan bangkit Pada yang ketiga Dan ke waktu Tuhan bangkit Tuhan pun membangkitkan Orang-orang yang sudah mati Di zaman perjanjian lama Itu tadi Di Efesios 4 E8-10 Matthew 27 E50-53 Masmur E68 E18-22 Nanti silahkan cek ya Teman-teman ya Jadi 1 Korintus 15 E16 Firman Tuhan Jika Kristus tidak bangkit Maka tidak akan ada kebangkitan Nah untuk itulah Tuhan datang ke dunia Mati dan bangkit Supaya membuktikan Bahwa memang kita juga Akan ikut bangkit gitu Jadi sangat Realistis sekali ya Iman Kristen itu Iman yang logis Karena sudah ada yang terbukti Mati dan bangkit Pada yang ketiga Nah itulah Kenapa kami Mempercaya adanya kebangkitan Nah seperti itu cantik Makanya orang Kristen itu Kalau bangkit Itu bercahaya Seperti bintang-bintang Sebab pada firman Tuhan Di Daniel 12 E1-2 Orang Kristen Anak Tuhan Yesus Yang melakukan kebenaran Dia bangkit Bercahaya Seperti bintang-bintang Tetapi Orang yang tidak percaya Kepada Tuhan Yesus Orang yang melakukan Kegejian Orang yang Melakukan kejahatan Mereka dibangkitkan Untuk dihukum Dan dicampakkan Kedalam Noroko Di sisa siang malam Itulah kematian yang kedua Yaitu Daniel 12 E1-2 Dan juga Wahyu 21 E8 Nah seperti itu Berarti dibangkitkan Untuk dibakar Kembali gitu Dosanya gitu Oh enggak Orang Kristen itu Kan bangkit Bercahaya Seperti bintang-bintang Dari zaman nanti Lalu kita dimasukkan Dosa bercahaya Padahal Pastilah Ada yang berbuat dosa Kenapa dia harus bercahaya Dimana dosanya itu Jadinya gitu Karena kita itu Anak Tuhan Yesus Yang dimana kita tadi kan Sudah disucikan Segala dosa-dosa kita Dengan darah Kristus Dan ketika kita Hidup dalam Kristus Kita akan bangkit Bercahaya Seperti bintang-bintang Seperti malaikat Bercahaya Nah kalau orang yang Diluar Kristus Yang dibangkitkan Mereka akan dihukum Dicampakkan ke dalam Lautan belerang Yaitu Noroko Itulah kematian yang kedua Wahyu 21 Yaitu 8 Nah Wahyu Nah ini kan Firman Tuhan Di Wahyu 21 Yaitu 8 Yohanes 5 Yaitu 8 Sampai 29 Daniel 12 Yaitu 1 Sampai 3 Jadi ada dalilnya Sehingga saya Kalau menjawab Firman Tuhan itu Sesuai dalil Dengan data Bukan kuar-kuar Gitu Nah itu tadi Saya sudah jelaskan Kenapa Kristen itu Percaya adanya Kebangkitan Karena Kristus telah mati Dan bangkit Dimana di Matius 28 Yohanes 20 Sampai 21 Ya dan di Kitab Injil lainnya Terbukti Tuhan Itu mati dan bangkit Yaitu ketika Tuhan Yesus mati Dan bangkit Ada juga yang Tuhan Yesus Bangkitkan Dari antara orang mati Sehingga mereka Sekarang ada di Kota Kudus Yaitu surga Terus yang Yang mematikan Tuhan Yesus ini Siapa Tuhan Yesus berfirman Yohanes 10 Ayat 18 Akulah yang Mematikan Dan Menghidupkan Yaitu di Ulangan 32 Ayat 39 Sehingga Yohanes 10 Ayat 18 Tuhan Yesus berfirman Aku berkuasa Memberikannya Dan berkuasa Mengambilnya kembali Jadi Tuhan Yesus Yang menyerahkan Nyawanya kepada kita Supaya kita hidup Dan ketika Tuhan Yesus Mengambil nyawanya kembali Dia bangkit Terus kenapa Dia mematikan dirinya sendiri Untuk turun ke alam maut Untuk membapaskan kita Dari sana Karena manusia itu Kan sudah mati Adanya di alam maut Di hades Nah Tuhan Yesus Harus turun ke sana Untuk menyelamatkan kita Dari sana Karena tadi kan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tidak bisa menyangkali Firmannya Di kejian 2017 Bahwa Tuhan Yesus Mengatakan begini Bangkit lakil yang Lalu bangkit Tidak bisa Karena apa Manusia itu kan Sudah melanggar hukum Dan Tuhan Yesus Tidak bisa Melanggar hukumnya sendiri Atau membatalkan Hukumnya sendiri Bahwa manusia itu Untuk menebusnya Harus ada Darah yang kudus Bumi ini kan Sudah terkutuk Tadi di kejadian 3 Ayat 17 Sampai 19 Tuhan Yesus Berfirman Oleh karena dosamu Bumi sudah terkutuk Dan engkau akan Mengalami kesengsaraan Penderitaan Sehingga engkau mati Dan kembali menjadi debu Nah ketika kita Kembali menjadi debu Mati Harus ada kunci Untuk membuka Alam maut ini Supaya kita bisa Keluar dari sana Apa kuncinya Darah Kristus Kenapa harus darah Karena darah itu Adalah nyawa kita Gini kak ya Kan Yesus ini kan Tuhan Kenapa dia harus Mematikan dirinya Dia kan punya kekuasaan Dia punya segalanya Dia bisa menciptakan Bumi Kenapa harus dia mati Padahal Kalau dia memang Tuhan Dia bisa Tanpa mematikan dirinya Dia bisa membantu umatnya Bukannya gitu Oke jadi memang Kita harus ekstra sabar Ya menjelaskan lagi Tadi saya sudah jelaskan Pada awalnya Tuhan Yesus Menciptakan langit dan bumi Dan juga menciptakan manusia Dirancang untuk hidup kekal Jadi manusia itu Diciptakan dirancang Untuk hidup kekal Bukan untuk mati Nah lalu kenapa Manusia mengalami kematian Kenapa umur manusia Sampai 80 Sampai 100 Karena Adam dan Hawa Telah melenggar hukum Yaitu di kirian 2 ayat 17 Nah firman Tuhan begini Jangan makan buah Pohon pengetahuan Pada saat engkau memakannya Pastilah engkau mati Ya pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Nah ini kan larangan Ini kan perintah Ini hukum Datanglah Adam dan Hawa Dilanggar hukum ini Dimakanlah itu Buah pohon pengetahuan Oleh karena disesatkan oleh iblis Nah Karena Tuhannya Soalnya Tuhan yang maha adil Kan matilah tuh Si Adam dan Hawa Ya kan Betul gak Kan dilanggar itu Dimakan buah pohon pengetahuan Bukan mati Bukan mati Setahu saya kan Adam dan Hawa ini Memang dia melanggar Di surga Dia kan ada di surga Mbak Mbak Bentar Bentar Ini ketika saya menjelaskan Tinggalkan dulu Kosongkan dulu pikiranmu Jangan bawa perspektif dari imanmu Karena Adam dan Hawa Emang Udah-udah Saya kan tadi Tadi kakak menjelaskan Saya dengarkan aja kan Saya dengarkan terus kan Saya cerna Apa yang kakak bilang Dan saya juga Otomatis kakak dengarkan juga kan Pendapat saya gitu Sepertahuan saya Adam dan Hawa Bukan Mati Tapi dia diusir dari surga Karena dia memakan buah kuldi Yang dilarang di surga Dia diturunkan ke dunia Dengan jarak yang berpisah-pisah Itu kan di kitabmu Saya menjelaskan kitab saya Karena kitab kami Tidak percaya dengan itu Adam dan Hawa itu Bukan diusir dari surga Bukan diturunkan ke bumi Makanya saya bilang Kosongkan dulu pikiranmu Jangan kamu bayangin Di dalam kitabmu itu Saya kan sedang menjelaskan Kenapa Tuhan itu harus mati Paham gak sih? Iya Kosongkan pikiranmu Kosongkan dulu Jangan kamu bawa dulu Perspektif dari imanmu Ke kitab saya Paham gak sih? Iya paham Nah di dalam Alkitab Ini sebelum kitab Saudari muncul Alkitab sudah terlebih dahulu Menuliskan tentang Adam dan Hawa Sehingga Adam dan Hawa itu Kan diciptakan di bumi Bukan di surga Karena di surga gak ada tanah Ya Tanah itu adanya di bumi Sebab Adam dan Hawa itu kan Berasal dari tanah Ya Nah Adam dan Hawa Sudah diciptakan nih Sama Tuhan Yesus ya Di kejadian 1 Ayat 26 sampai 28 Dan kejadian 2 ayat 7 Nah Di kejadian 2 ayat 17 Tuhan Yesus memberi Perintah larangan Sama Adam dan Hawa Jangan makan buah pohon pengetahuan Pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Nah ini kan hukum Ini ketetapan Datanglah Adam dan Hawa Dilanggarlah hukum ini Karena disesatkan oleh iblis Iblis bilang gini Udah makan aja itu Kalian gak akan mati kok Justru kalian akan seperti Allah Namanya iblis kan penipu Penyesat Ingin menghancurkan kita Nah dimakanlah sama Adam ini Pohon pengetahuan ini Nah konsekuensi dari pelanggaran hukum ini Akhirnya kan Adam dan Hawa kan mati tuh Nah yang aturannya kan Manusia itu hidup kekal abadi Jadi umur Adam itu Yang tadinya kekal abadi Malah umurnya jadi 930 tahun 930 tahun Tidak ada Bandingannya dengan Kekekalan Tuhan Sehingga memang pada hari itu Di hadapan Tuhan Yesus Adam itu mati Karena firman Tuhan Ya Di 2 Petrus 3 ayat 8 Akan tetapi Saudara-saudaraku yang kekasih Yang satu ini Tidak boleh kamu lupakan Yaitu Bahwa di hadapan Tuhan Satu hari Sama seperti seribu tahun Dan seribu tahun Sama seperti satu hari Jadi kan firman Tuhan itu Pada hari engkau memakannya Pastilah yang kau mati Jadi Adam itu Gak sampai umurnya Satu hari Di hadapan Tuhan Yesus Karena di hadapan Tuhan Yesus Satu hari Seribu hari Sama seperti satu tahun Eh seribu tahun Sama seperti satu hari Jadi Adam itu mati tuh Kan udah mati nih Adam dan semua keturunannya Kan gak mungkin Tuhan bilang gini Kak Tanya lagi ya Kalau di dalam Keyakinan kakak Manusia yang pertama Ada di bumi ini Siapa? Tuhan Yesus Menciptakan yang pertama Sekali Adam Adam itu Artinya adalah Manusia pertama Manusia pertama Di bumi kan Tapi tunggu dulu Kamu sudah paham gak Yang tadi Tentang konsep Kematian tadi Kenapa Tuhan Yesus Harus mati Nah kan Adam dan Hawa mati tuh Kan gak bisa Seperti yang kamu bilang Kan Tuhan itu kan Dengan mudah Gak usah Pakai mati segala Iya Tuhan Yesus Bisa mengampuni manusia Begitu saja Bilang gini Udah Adam Kalian bangkit Gak jadi mati Kalau Tuhan bilang gitu Artinya dia Tuhan yang plin Plin Dia tidak taat Sama hukumnya Dia bukan Tuhan yang maha adil Kan disitu Konsekuensi dari Pelanggaran itu Harus mati Nah makanya manusia itu Mati Nah bagaimana Cara Tuhan Supaya manusia ini Bisa bangkit lagi Tanpa membatalkan Hukumnya di Kejadian 2.17 Itu merancang Keselamatan dengan apa Dia datang dari surga Memberikan darahnya Dia datang menjadi manusia Karena Tuhan Tuhan tidak bisa Begitu saja Membebaskan manusia Dari alam maut Harus ada kuncinya Apa kuncinya itu Nyawa darah Darah yang kudus Darah yang tidak berdosa Nah kan Semua manusia sudah berdosa Nah untuk itulah Tuhan datang Makanya sudah paham belum Kenapa Tuhan itu harus mati Karena dia harus Memberikan darahnya Untuk membuka Kerajaan maut ini Karena dia tidak bisa Begitu saja Membangkitkan orang mati Tanpa ada pertumpahan darah Sebab apa Kata mati Di Kejadian 2.17 Itu kita berhutang nyawa Sama Tuhan Supaya kita bisa Bangkit lagi Karena kan Tuhan itu Tuhan itu tidak bisa Menghapus hukumnya Dia tidak bisa Menyangkali firmannya Tuhan itu bukan Seperti manusia cantik Dia yang memberikan Janji hukum Dia pula yang mengingkari Jangan seperti lagu Ya kan Kau yang berjanji Kau yang mengingkari Jangan seperti itu Tuhan tidak seperti itu Tuhan itu setia sama hukumnya Nah supaya manusia itu Bisa bangkit lagi Harus melalui darah yang Kudus cantik Nah Allah itu kan Roh Tuhan itu Existensinya adalah roh Nah roh itu Tidak punya darah dan daging Nah supaya dia punya Daging dan darah Dia harus datang Menjadi manusia Sehingga darah Kristus Itulah kunci Kita bisa Bangkit dan hidup Kekal Nah Yang tadinya Ya kita mati binasa Di alam maut Tetapi melalui Darah Kristus Yang tercurah Di atas Kita memiliki kehidupan kekal Makanya Tuhan berfirman Yohanes 11.25 Akulah kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya kepadaku Ia tetap hidup Sekalipun ia mati Karena apa Kalau kita mati Tubuh kita ini Kembali menjadi debu tanah Menunggu nanti Dibangkitkan dari zaman Roh dan jiwa kita Bukan ke hadis lagi Bukan kalam maut lagi Kamu dengar gak Kita langsung ke Firdaus Langsung ke surga Cantik Ke taman surga Menunggu nanti Dibangkitkan di akhir zaman Jadi roh kita Yang ada di taman Firdaus itu Disatukan lagi Dengan tubuh kita Yang menjadi tanah Di akhir zaman Kita akan dibangkitkan Dalam tubuh kemuliaan Makanya bercahaya Itu kalau dalam Kristus Yang percaya kepada Tuhan Yesus Karena ada firman Tuhan Di kisah Pada rasu 4 ayat 12 Tidak ada keselamatan Di dalam siapapun juga Selain di dalam Tuhan Yesus Karena apa tadi Hanya darah Kristus Yang bisa membawa kita Masuk ke surga Surga itu Kekal Neraka juga kekal Cantik Makanya ada waktu Nanti pemukuman Buat iblis Bahwa di akhir zaman Mereka akan dicampakkan Ke dalam api neraka Yang kekal Di situ selama-lamanya Yaitu Wahyu 20 ayat 10 Nah Karena surga itu Juga kekal Maka untuk masuk ke sana Harus kudus Harus suci Jadi kita harus Disucikan dulu Dengan darah Kristus Karena darah Kristus itu berkuasa Darah yang mulia Darah yang sangat agung Itulah kenapa Tuhan Yesus Berfirman dengan tegas Menyatakan Yohanes 14 ayat 6 Akulah sang jalan Sang kebenaran Sang hidup Tidak ada seorangpun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Bapak di situ adalah Kerajaan surga Kenapa Tuhan Yesus Menyatakan dia adalah Sang jalan Karena tanpa darah Kristus Tidak seorangpun Yang bisa masuk ke surga Satu dosa saja Kita lakukan Sudah cukup membuat Kita terbakar Di neraka Maka harus kita Kudus dan suci Itu harus disucikan Dengan darah Kristus Nah kenapa Tuhan Menyatakan dia adalah Sang kebenaran Karena tidak ada Allah yang benar Selain Tuhan Yesus Itulah kenapa Tuhan Yesus berfirman Yesaya 44 Akulah yang awal Dan akulah yang akhir Tidak ada Allah selain aku Wahyu 1 ayat 17 Sampai 18 Jangan takut Akulah yang awal Dan akulah yang akhir Aku telah mati Namun dia adalah Aku hidup abadi selama-lamanya Kenapa Tuhan Menyatakan dia adalah Kehidupan Karena Tuhan Yesus adalah Pemberi hidup kekal Yohanes 10 ayat 28 Tuhan Yesus berfirman Aku memberikan hidup kekal Kepada mereka Dan mereka pasti Tidak binasa Sampai selama-lamanya Dan tidak seorangpun Merebut mereka Dari tanganku Nah begitu cantik Jelas sekali Tuhan Yesus itu Menyatakan kebenaran Kepada kita Karena dia adalah Sang kebenaran Wahyu 3 ayat 14 Tuhan Yesus adalah Sang amin Sang kebenaran Kenapa disebut Sang amin Karena dia yang mengabulkan Doa-doa kita Yohanes 14 ayat 14 Yohanes 16 ayat 26 Tuhan Yesus berfirman Apapun yang kamu minta Dalam nama aku Aku akan melakukannya Pada hari itu Kamu akan berdoa Dalam nama aku Jadi dialah yang mengabulkan Doa-doa umat manusia Makanya dia adalah Sang amin Yohanes Di wahyu 3 ayat 14 Nah gitu cantik Jadi kalau kita itu Kalau bicara itu Semua pakai data Pakai dalil Tidak bisa pakai asumsi ya Semua saya pakai data Ya tadi kan Kalau itu kan Sudah saya dengar Kekak dari tadi kan Tadi kan saya nanya Manusia yang pertama Di bumi ini Siapa? Nabi Adam Adam Kenapa enggak Bunda Maria Yang diturunkan pertama Ke bumi Bunda Maria itu Ada di tahun Satu Masehi Kata kakak tadi kan Nabi Adam Dan keturunannya Sudah dimusnahkan Kata kakak tadi kan Nabi Adam itu bukan Nabi Adam itu artinya Manusia pertama ya Karena Nabi itu Berasal dari bahasa Ibrani Itu Nabi Yang artinya Pelihat Juru bicara Allah Yang menyampaikan Membuatan kepada umat Nah kalau Adam itu manusia pertama Adam itu kan Keturunannya semua mati Ya kan Umurnya itu Paling 80 100 Nah umur 80 100 itu kan Di hadapan Tuhan Itu hanya Satu detik Iya Iya Satu detik Tadi sudah jelas ya Nah Maria itu kan Ada di tahun Tengok-tengok Kenapa Kenapa Nabi Adam ini Diturunkan ke dunia Saya enggak pernah bilang Nabi Adam diturunkan Di dunia Ke bumi Soalnya Kita kan bahas-bahas Tentang agama kita Kita kan sharing ini Ini sharing Bukan kita berdebat Di agama saya Nabi Adam itu diturunkan ke dunia Bersama Siti Hawa Tetapi kenapa Tadi kakak bilang Kalau Nabi Adam ini Mati Ketika dia makan Buah pintaran Buah pintaran apa tadi Buah pintaran Buah pohon Buah pohon pengetahuan Buah pohon pengetahuan Kalau Di kitab kami itu Namanya buah kulding Emang iblis yang nyuruh Makanlah Supaya kamu bisa kekal Kata dia Padahal itu Dilarang sama Allah Kan Tetap dia makan Karena hasutan iblis Sama seperti kata Kata kakak tadi Emang iblis yang nyuruh Dia tidak mati Dia tidak mati kak Malahan dia Diberi hukuman Untuk turun ke dunia Bersama Dengan Siti Hawa Tapi dengan Dipisahkan jauh Dipisahkan jauh Ya dipisahkan jauh Siti Hawa Dimana diturunkan Tunggu tunggu kak Siti Hawanya Dipisahkan jauh Sama Adam Pas jatuhnya gitu Iya Nah itu kenapa kakak bilang Dia itu Adamnya Adamnya jatuh dimana Hah Adamnya jatuh dimana Tempatnya sih Saya gak tau sih Soalnya saya Emang gak terlalu Paham dengan Sejarah ya Cuma Sepengetahun saya Begitu Kalau itu sejarah Dimana ada tertulis Di kitab Apa di buku sejarah Adam dan Hawa itu Di Al-Quran ada Tapi saya memang Bukan ahli Al-Quran sih Cuma saya Tahu gitu Iya maksudnya Kalau memang itu betul Bahwa itu sejarah Ada gak Kan Sejarah ini kan Pasti ada juga Para sejarawan lain Yang menuliskan Dimana ada sejarawan Yang menuliskan Bahwa Adam itu Diturunkan ke bumi Lalu terpisah dengan Adam dan Siti Hawa gitu Kalau kami Kak Enggak ada Dituliskan Dalam satu Buku atau apa Kami Semuanya ada Di dalam satu Al-Quran itu Ada semua Iya tadi kan Karena kamu yang bilang Cantik bahwa itu Sejarah gitu Setahu saya Kalau fakta sejarah itu Ada juga orang lain Yang menuliskan Jadi Supaya Datanya valid Gitu loh Iya Di Al-Quran itu Ada semua Kak Iya kalau di Oke Di Quranmu Dimana ditulis Bahwa Adam dan Yang tadi Kamu ceritakan tadi lah Adam itu Jatuh dari Apa Diturunkan ke bumi Ke dunia itu Terpisah jauh Dengan Siti Hawa Gimana tertulis itu Ada di dalam Al-Quran Cuma saya gak tau sih suratnya Karena memang Saya bukan ahli Al-Quran ya Cuma saya Mendengarkan Dari Dari kecil Saya kan ikut ceramah-ceramah nih Saya dengar kayak gitu Makanya Tadi saya Kakak bilang Adam itu Mati Kan kakak bilang Adam itu mati Makanya saya tanya tadi Iya jadi Kalau kita ngomong itu Cantik harus pakai data Dan dalil Jadi supaya gak asumsi Gitu loh Bukan asumsi sih kakak Kalau Yaudah tunjukin datanya Iya Kalau saya mungkin Emang gak tau ya Dalilnya mana Cuma kalau Kayak ustad-ustad Atau apa Yang ngerti tentang Al-Quran Pasti tau Cuma saya karena gak Terlalu ahli Al-Quran Gitu Oh yaudah Kalau gitu Belajar lagi lah Lebih sungguh-sungguh ya Cantik ya Itu aja sih kak Agamamu untukmu Agamaku untukku Iya iya Makasih Makasih Salam toleransi aja Salam toleransi Makasih Cantik Tuhan Tuhan Memberkatimu Dan mengasihimu Tepuk tangan Buat Yolanda Yang cantik Dan manis Aplausos Terima kasih.